Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, om swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Alisodik Dan di episode Om Gadget Kali ini Di tangan gue itu ada Samsung A10s Dan sekarang gue mau Re-unboxing, ya karena Ini udah di-unboxing sama Samsungnya Tuh liat, dari pas gue beli Di Samsung Store itu udah di-unboxing Dan ini gue unboxing ulang Sekaligus gue review sebenernya Karena hape ini udah gue pakai sebenernya Selama 3 hari lah, kurang lebih Oke, yang pertama gue mau ngomongin soal harganya A10s ini merupakan penerus Dari Samsung Galaxy A10 Yang pernah gue bahas juga di video Di sini nih, lo bisa klik di sini Untuk mendapatkan si Samsung A10s ini Di official store-nya Samsung, baik offline Di Samsung Experience Store maupun online Di beberapa toko online atau di samsungstore.com Itu resminya lo bisa dapetin Seharga 1.899.000 rupiah Harganya aslinya Di Samsung Store Which is itu 1.9 juta ya Dan itu lebih mahal Dibanding dengan A10 yang dulu Angkanya cuma sekitar 1.6 juta Nah, tapi next Di toko online atau e-commerce Seperti Tokopedia Itu banyak banget yang jual Di harga 1.7 juta Jadi, kisaran harganya 1.7 juta di e-commerce So, langsung aja Ini kemasannya Masih sama banget Dengan Samsung A10 Atau Samsung A series yang lain Ini kayak karton tipis Bukan dari kardus tebal Wajar harganya murah Karena di Samsung A30s Yang harganya 3 juta lebih pun Tetap pakai bahan yang sama Sama murahnya Sama tipisnya So, yang bagus itu Kalau udah Samsung A50s Kita slide untuk ngebukanya Dan unique selling point Dari Samsung A10s adalah Infinity V Display Ini masih sama dengan yang A10 biasa Dan ini Dua ini adalah Peningkatan dari A10 ke A10s Yaitu dual camera Kalau dulu cuma single camera Dan ada fingerprint scanner Kalau di A10 itu gak ada fingerprint scanner Langsung saja Pertama lo akan dapetin Samsung A10s nya Dan yang gue beli adalah Warna black Terus Ada kompartemen Tapi jangan harap Kompartemen isinya complete Karena disini Buku manual dan kartu garansi Gak ada softcase atau headset Terus Disini ada charger Yang sayang banget Chargernya itu Outputnya cuma 5V 1.5A Alias 7.5W Jadi ini belum fast charging Ini masih standard charging Dan Ini kayaknya akan jadi masalah Karena Baterainya itu besar Tapi chargingnya Dayanya kecil Jadi mungkin problem Nanti gue bahas lebih lanjut Terus ada Kabel data yang masih Micro USB Tentu saja Karena ini versi entry level Next Terakhir ada SIM card ejector Yang ada di dasar Cardus nya Karena ini udah Baterai tanem Atau unibody Udah next Itu doang Isi bodinya Kita singkirin dulu Terus kita kletek Dan kita buka Sebenernya ini udah gue buka Dan udah gue pake Kita keluarin aja Dan ini dia si Samsung Galaxy A10s nya Warnanya hitam Terus langsung kita bahas desainnya aja Si Samsung A10s ini Punya ukuran yang sama Percis dengan Samsung Galaxy A10 Ukurannya mirip Ukuran layarnya juga 6,2 inci Sama Percis Beratnya juga sama-sama 168 gram Jadi sama Percis Untuk ukurannya Cuma Dia tentu dengan desain yang berbeda Dan lebih baru Yang pertama perbedaan adalah Di dual camera ini Kalau di Samsung A10s Itu single camera Yang kedua Ada fingerprint scanner Sedangkan Di A10 biasa Itu gak ada fingerprint scanner Yang terakhir Speaker Speaker di A10s itu Ada di belakang sini Dan keliatan Murahan banget Jadul banget Kalau ini udah Bagus Karena itu udah ada Di bawah sini Jadi kayak ya HP-HP yang keliatan Lebih mahal lah Lebih pantas di harga segini Terus Ini ada tombol power Seperti biasa Dan ada tombol Volume rocker SIM tray-nya itu Berjenis triple slot Dan ini khas banget HP entry level Ini yang paling disuka Sama masyarakat di Indonesia Karena bisa pakai Dua SIM sekaligus Plus satu microSD Dan ini udah dukung 4G dua-duanya Tapi salah satu aja Nanti yang standby Untuk 4G Yang dipakai untuk Data internet Dan ini Selama tiga hari ini Gue pakai kartu Smartfriend Dan sudah dukung Sudah support Jadi lu jangan khawatir Bagi pengguna smartfriend Karena ini udah Langsung ke-detect tuh Smartfriend-nya Dan udah VOLTA Alias Udah support Nelpon Atau SMS Memakai smartfriend Jadi bukan hanya internet Ini harus smartfriend yang 4G ya So gue gak ada komentar Tentang desainnya Kecuali satu hal Yaitu logonya Ini HP harganya 1,9 juta Tapi Samsung Ngasih detail Yang kayak di HP Harga 1 juta ke bawah Ini Samsungnya Logonya kayak Sablonan gitu doang Mengingatkan gue Akan logo HP-HP murah Dari brand lokal Yakni Advan Ini Advan Harganya cuma 1,1 juta Bahkan Advan Yang harganya 600 ribu 700 ribu Juga logonya kayak gini Sama kayak Samsung ini So ini Mengesankan murah ya Chip menurut gue Bedalah kayak di Samsung A30s Atau Samsung A50s Ya Tapi overall Gue suka sama desainnya Yang lebih cantik Dibanding A10 biasa Terutama ada fingerprint Yang dibuat manis kayak gini Next Selain Komentarin desain Gue mau komentarin Soal fingerprint scanner-nya Ini cukup cepat Udah gue cobain Nah Tapi kayak ada animasi Yang membuatnya jadi delay Atau jeda Nah Jadi kayak ada jeda gitu Kebukanya cepat Tapi langsung ada delay Sekitar 1 detik Dan ini ngeganggu Sebenernya menurut gue Tentu saja Tapi lebih mending Karena ini ada Kalau di A10 biasa Itu gak ada Next Selain fingerprint scanner Biometriknya juga dia ada Face unlock Cuma gue gak rekomendasiin Face unlocknya Karena cukup lambat Nah ini baru kebuka Tapi harus di-swap Untuk ngebukanya Ini tampilan menunya Dan ini layarnya Bentangnya 6,2 inch Dengan jenis layar Yang masih sama-sama IPS Jadi karena ini A-series Tenang saja Lu akan dikasih Layar IPS Bukan layar TFT Seperti di M10 M20 Dan ini keren Kualitasnya untuk HP Harga kelas 1,9 juta Emang harusnya udah kayak gini Resolusinya 720p By the way Dan rasionya 19,5 banding 9 Untuk bezel Bisa lu lihat Bagian atas Gak tipis-tipis banget Masih agak tebel Dan Ini jenis poninya Infinity V Atau biasa Brand lain sebut itu Juke Drop Atau Water Drop Dan bagian bezel bawahnya Juga cukup tebal Sampingnya juga tebal Jadi ini gak tipis-tipis banget Wajar Entry level sebenernya Terus antarmukanya Ini udah One UI Versi terbaru Nah ini One UI Versi 1.1 Dengan basis Android Pie Selama gue pake 3 hari ini Belum ada update ya Tapi harusnya Samsung Akan ngasih update Yang lebih better lah Untuk One UI ini Kalian bisa liat di video gue Yang di Samsung Note 10 Samsung A30s nanti Itu masih sama aja So next gue mau bahas Tentang spesifikasinya nih Dan ini ada beberapa Persamaan dan juga Perbedaan dibanding A10 terdahulu Kalau misalnya di A10s Persamanya adalah Dia sama-sama pake RAM 2GB Dengan ROM 32GB Itu masih belum berubah Sedangkan chipsetnya Itu A10s memakai Mediatek Helio P22 Nah ini Chipset yang saya terkenal Di kelas 1,5 jutaan Atau Sampai hampir 2 juta Itu rata-rata Pake Helio P22 Dan ini berbeda Dengan A10 Yang pake Exynos 7884 Lebih bagus apa enggak Mediatek ini Dibanding Exynos Plus minus sebenernya Kalau misalnya Dari segi kecepatan Dan fabrikasi P22 ini Udah 12nm Jadi otomatis Harusnya lebih hemat Dan kecepatannya Udah 2GHz Kalau misalnya Si Exynos 7884 Itu masih 14nm Sedikit lebih Besar Ukuran chipset Ukuran fabrikasi chipsetnya Tapi Dia punya Basis Big Little Itu 2 core-nya A73 Cortex A73 Yang which is Itu akan lebih kencang Sebenernya dibanding Si Helio P22 ini Helio P22 Meskipun 2GHz Tapi basisnya masih Chipset ARM Cortex A53 Nah itu Selera sih Kalau dari segi performa Enggak jauh beda Performanya antara si Exynos 7884 Dan juga Helio P22 Ya untuk baterainya Dia meningkat Itu jadi 4000mAh Dari sebelumnya Sekitar 3400 Atau 3500mAh Di A10 So ini akan lebih awet banget Selama 3 hari Gue pake Dengan 1 SIM aktif Yaitu Smartfriend Dengan sosial media Terus Main game COD mobile Satu kali Waktu kemarin Gue baru banget Coba coba Terus untuk kamera Kemudian untuk Central Music Untuk browsing Browsing Itu bertahan Sekitar 2 harian Ya Seawet itu Si Samsung A10s ini Karena mungkin chipsetnya Hemat daya Baterainya gede Itu gue cas Jam 8 pagi Sekitar Jam 12 siang Besoknya Itu baru Gue ngecas lagi Dan mohon maaf Gue gak bisa ngecek Screen on time Tapi yang jelas Pemakaian normal aja Sehari-hari Orang kantoran Kayak gimana Terus untuk chargingnya Kemarin Pas jam 12 siang itu Gue ngecas dari posisi 5% sampai 100% Itu 2 jam setengah Ya Lumayan lama Itu yang gue bilang Problemnya Tadi dia dapet charger Hanya dengan tegangan 1,5 ampere Dan itu kurang sih Menurut gue Untuk baterai segede ini Maka 2 jam setengah Mungkin Kalau dari nol banget Bisa sampai hampir 3 jam So Bagusnya Dia cocok buat lu Yang ngecasnya Ditinggal malem-malem Pagi-pagi Bukan yang siang-siang Tinggal pergi karena belum fast charging Jadi bagusnya buat rutin aja Rutin tiap malem ngecas Biar besok pagi Udah Udah on lagi Udah 100% lagi Dan bisa diajak Aktivitas seharian Itu dari segi baterai Yang ada peningkatan Terus tentu saja Fingerprint juga peningkatan Yang cukup signifan Dibanding A10 biasa Terus dari segi speaker Gue ngerasinya Nggak terlalu ada perbedaan Karena ya Masih cempreng sih Ntar lu dengerin sendiri Salah satu musiknya Nah next Ini udah volume maksimal Tapi nggak terlalu kedengeran kan Kurang Bagus menurut gue speaker-nya Gue masih suka Sama HP-HP Brand Tiongkok Di kelas harga Yang sama Ya pokoknya menurut gue Speakernya nggak terlalu meningkat Dibanding A10 biasa Dan ini masih biasa aja Next Untuk Tau performanya juga Gue Buat lu yang suka Sama benchmark-benchmarkan Gue udah tes pake Antutu benchmark versi 7.2.3 Itu Skornya 71.839 Dengan skor GPU sekitar 12.400 Ini standar di kelas harganya Bahkan ada yang lebih Daripada Ini 1.9 juta Mungkin lu bisa dapetin Realme 3 Realme Note 7 Realme 5 Yang Which is Skor Antutu-nya lebih besar Dan chipset-nya lebih bagus Dibanding si Samsung A10s ini Kalau Dari Segi Aduh skor Terus untuk sensor Sebenernya dia nggak terlalu lengkap Banget Ada Kompas sampai dihilangin loh Terus giroskop Tentu nggak ada Magnet nggak ada Dan ini Akan bikin males Buat orang yang Setiap hari Make GPS Ya Karena kompasnya nggak ada Kadang Pententuan arah mata anginnya Dia tidak akurat Hanya berbasis Dengan sinyal GPS aja Tidak berbasis Sensor atau hardware Kompas Bawaan handphonenya Dan itu harus hati-hati Misalnya lu Bernavigasi Menggunakan A10s Ini gue sih kurang Rekomendasiin ya Next Untuk performa segitu Gimana untuk pemakaian sehari-hari Gue sih Nggak terlalu bermasalah ya Untuk multitasking Juga lancar RAM 2GB Memang aplikasi-aplikasi di background Akan restart Karena misalnya Dia nggak terlalu bisa Buka banyak aplikasi di backdoor Cuma masih tetap Karena UI-nya bagus Menurut gue Dia masih tetap Sangat enak Dipakainya Hanya beberapa kali terjadi lag Dan open apps-nya itu lama Ya Open apps-nya itu menurut gue Lambat Dibanding HP-HP lain sekelasnya Terus Buat Coba performanya juga Gue baru sekali main Call of Duty kemarin Dan Ya Biasanya gue main PUBG Mobile Baru sekarang pindah ke Call of Duty Menurut gue game ini Lumayan bagus ya Kita cobain buat main game Call of Duty Sebentaran ya Ya Kita coba mulai Multiplayer ya Gue masih belum Tahu menu-menunya Code Mobile Nanti lu tulis di kolom komentar aja ya Kalau misalnya lu mau Ajarin gue Main COD Mobile Ya COD Udah kayak Beli di kaskus COD-an Ini modennya 5 vs 5 ya Kayak Mobile Legends ya Nah Ini grafisnya lumayan bagus loh Lumayan smooth Frame rate-nya Terus kita lihat di setting Kemarin juga gue udah Coba Uji coba setting-settingnya Untuk grafis Lu bisa lihat Ini frame rate-nya bisa high Serius Bisa high Cuma Kualitas grafiknya Hanya ada di pilihan rendah Nggak bisa medium Nggak bisa high Untuk frame rate yang high Gue rasa bagus Buat playable yang enak Kayak gini Mana musuh Oke Oke Bisa kill Oke Kill lagi Mati mulu bos Oke Kill lagi Oke Menang Nets 50 vs 14 Dan ini kali kedua gue Main COD yang mode Kayak gini Tuh Langsung menang Ya mainnya lancar kan Untuk frame rate-nya Karena high Jadi menurut gue Asik Nggak patah-patah Cuma grafisnya memang Nggak dibikin Bagus banget Karena dia Pakai low doang Grafisnya Cuma ya Masih tetap bagus lah Buat lu yang mau main COD Dengan budget yang terbatas Ya Gue cuma posisi 2 Nggak posisi 1 Nggak apa-apa lah Setelah game terakhir Gue mau bahas tentang Kameranya Kamera belakangnya ini Kamera utamanya itu 13 megapiksel Dengan aperture F1.8 autofocus Sedangkan kamera Duanya ini Hanya depth sensor Yap Kamera keduanya Hanya depth sensor So Jangan tertipu Dengan antarmuka Kameranya Disini Antarmuka kameranya Ada icon ultra wide Dan juga wide Sama seperti di A30s Cuma ternyata Ultra wide nya itu Maksudnya pakai lensa normal Disini Nggak pakai lensa yang Ultra wide angle Yang sampai 120 derajat Atau berapa Dan Kita Ketika kita klik Yang harusnya jadi lensa normal Ini malah zoom 2 kali Ya Kayak zoom 2 kali Secara digital Jadi jangan tertipu Sebenarnya lensa keduanya Adalah fungsinya untuk Focus live Atau untuk bokeh Bokehan Namun Meskipun nggak punya Lensa ultra wide Kayak di Samsung M10 Misalnya Atau misalnya di Samsung A20s Ini tetap Hasil fotonya Bagus ketika di outdoor Dan Cukup Nggak bagus Nggak bagus Cukup banyak noise Ketika di Kondisi gelap Atau di malam hari Hasil video dan Hasil foto dan videonya Lu bisa Lihat berikut ini Oke net Itu dia Hasil kamera Dari si Samsung Galaxy A10s ini Dan Hasil kameranya cukup bagus Terutama saat di outdoor Cahaya mencukupi Cuma bukan yang Paling bagus di kelasnya Di 1,9 juta itu Masih banyak Yang lebih bagus Dari ini So sekarang Gue masuk ke kesimpulan Akhirnya Si Samsung A10s ini Dengan budget 1,9 juta Sebenarnya Lu bisa dapetin HP lain yang lebih bagus Dari ini Kayak misalnya Realme 5 Realme 3 Dan juga Redmi Note 7 Harganya juga sekitar 1,9 jutaan Kamera mereka lebih bagus Chipset mereka lebih bagus Dibanding Samsung A10s ini Cuma Tetap aja Kalau lu mau nyarinya Brand Samsung Sekolah Samsung Ini sekarang jadi Samsung yang murah Yang ada di pasaran saat ini Kalau misalnya harganya 1,6 juta Gue akan Gak ragu-ragu lagi Buat rekomendasi ini Karena ini Samsung Tapi karena harganya 1,9 juta Jadi menurut gue Tunggu turun Sampai angkanya Di 1,6 jutaan Baru worth it Nah Kalau misalnya dibanding Dengan A10 terdahulu Tentu Banyak peningkatan Di A10s ini Baterai yang lebih gede Dan juga kamera Yang punya depth sensor Untuk bokeh-bokeh Cuma Untuk chipsetnya Menurut gue Masih belum ada peningkatan RAM belum Internal memory juga belum So Ya Sebenernya ini HP murah Samsung Yang all-rounder ya Yang misalnya Bisa lu pilih Bagi penggemar Samsung Atau bagi yang ingin Brandnya Sekelas Samsung So Thanks lu udah nonton video ini Dari awal sampai habis Silahkan tulis di kolom komentar Sekarang juga Menurut lu Mending pilih Samsung A10s Atau HP lain Di harga 1,9 jutaan Silahkan tulis pendapatmu Di kolom komentar Di bawah ini Dan silahkan Klik tombol like Dislike Share Bebas suka-suka kalian Tapi jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Sekarang juga Dan juga Aktifin loncengnya Bagi kalian yang belum Supaya kalian gak Ketinggalan Video-video Om Gadget berikutnya Dan gue Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Oke Ini Samsung sih yang penting Cuma ya Ya Walaupun mahal Tetap Samsung sih Akan diburu Menurut gue Kalau yang ngerti spek sih Mungkin bilang Mending Redmi Redmi Note 7 lah Redmi Note 8 lah Realme 5 lah Yang kameranya berderet Ada 4 Oke